hai oke kembali lagi bersama saya disini di suhu game dan sekarang saya mau bahas job crusader ya ini kalau kalian tahu crusader udah rilis kayaknya dua minggu yang lalu deh itu di Taiwan ya gitu jadi saya mau lihat skill-skillnya tapi saya disini fokusnya ke spira gitu karena ya job saya kan job spirtu jadi ya udah saya penasaran skill-skill yang spira aja gitu ya Nah kalau kalian mau lihat fullnya full skill-nya juga penjelasannya enaknya disini udah ditranslatin yaitu kalian bisa langsung aja ke channelnya Kingspade ya nih yang sepade nah kalian bisa cek aja di sana Mong juga udah ada di Kingspade ya Jadi kalau kalian penasaran skill-skillnya kayak apa kalian bisa langsung ke channelnya sana aja gitu saya udah lihat sih maksudnya saya udah lihat full gitu dari video ini ya crusader nah kayaknya sih crusader yang bagus ya itu yang di shield tentunya dan yang di two-hand guys two-hand sword ya Jadi kalau kalian tahu crusader disini bisa pakai tiga senjata Knight ya sama gitu jadi bisa pakai two-hand sword bisa pakai one hand sama shield terus bisa pakai spear gitu jadi sama guys gitu jadi kalau kalian misalkan mau transisi itu kayaknya sih aman-aman aja ya gitu enggak ada masalah beda kalau mau nggak mau kan pakai senjata sendiri itu ya kalau nggak salah ya udah udah nanti saya cek juga ya yang Mong ya gitu nanti saya buatin videonya juga yang Mong Nah kalau saya lihat-lihat sekilas ya itu kayaknya yang paling mudah transisi sih dari two-hand sama dari yang pakai shield deh gitu soalnya yang spear itu rata-rata semua main Holy ya kalau kalian tahu yang tahu kenet-kenet sekarang kan pada main ini kan pada main fire ya Jadi kalau mau transisi sih ya harus ganti elemennya juga sih gitu jadi elemen-elemennya main Holy sih kalau emang mau transisi gitu tapi kalau kalian emang mau tahu lebih jelasnya seputar skill-skillnya itu kalian bisa langsung ke skin King spade aja gitu ya buat yang two-hand sama yang shield yang pakai shield gitu nah saya mau fokus ke yang spear aja nih gitu ya jadi eh yang spear di sini rata-rata hampir semua hampir semua skillnya itu pakai Holy DMG ya gitu Holy atribute DMG nah jadi saya kalau mau transisi kesini sih pikir-pikir lagi ya saya fire saya udah tinggi guys gitu fire saya udah seratus tiga puluhan persen ya di runex saya kan nah kalau mau transisi nanti kesini berarti saya harus relakan itu ya kayak kartu terus enchant itu waduh masa mau saya gantikan kan enggak ya gitu jadi kita lihat aja nanti perkembangannya apakah job ini up banget kalau op banget sih saya bakal ngebuild lagi sih gitu yang kemarin yang rune itu yang enggak bakal saya ubah ya kayak apa namanya enchant nya dan lain-lain ya itu udah udah fix tuh sayang banget ya mau dibuang terus mau ganti Holy ya enggak leong gitu kan jadi mungkin saya mau build lagi aja sih kayak enchant nya dan lain-lain kayak kartu juga ya gitu udah sekarang kita masuk ke skillnya yang pertama disini ada spear mastery kalau nggak salah ya gitu jadi nambah attack doang buff eh bukan bahwa pasif ya pasif nambah attack doang terus di sini skill yang pertama ada Holy Cross ya tentu aja Holy Cross kalau kalian tahu game ro-ro-ro apa aja RO PC ro-m itu ada ya Holy Cross ya gitu disini dia ngasih dmg 400 480 ini masih job crusader ya jadi harusnya sih enggak banyak enggak banyak-banyak ininya apa namanya upgrade-nya skillnya gitu ya di sini cuma 480 dmg-nya tapi sini udah langsung Holy attribute ya gitu jadi enggak netral lagi langsung Holy guys dmg-nya guys terus disini ada Grand Cross ya ini dibawah nih Grand Cross jadi kita coba majuin Grand Cross itu skill area nah ini lihat skill area-nya nah tuh skill area dia nyerang tiga kali ya tiga kali terus demg-nya 100% jadi kali tiga eh eh nggak tahu deh tiga kali atau enam kali guys kayaknya sekitar itu ya di sini juga enggak terlalu banyak cuman kalau buat area sih ini lumayan ini Grand Cross buat area lumayan ya bisa dipakai gitu terus next kita lanjut lagi ini masih masih Crusader sih masih skill Crusader ya nah ini buat yang shield kalian bisa pelajari sendiri aja kalau yang shield enak guys cocok banget ya kalau yang siliani skill boomerang nih shield boomerang ya coba lihat lihat kayaknya tadi tuh shield boomerang nah itu shield boomerangnya shield boomerangnya bisa langsung nyerang tiga monster ya Nah itu enak tuh guys misalkan kalian Sultan ya nah ini nih ini yang saya demen ya misalkan kalian Sultan demi kalian sakit ya pas GVG oke kalian lempar pem 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 udah mati tiga orang sekaligus ya enak banget nih enak banget enak banget lanjut di sini ada nah ini tuh handsword kita skip deh ya kita bahas yang spear-spear aja ya dari dua skill pertama aja udah Holy 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 semua itu Holy mungkin yang kepakai Grand Cross nya karena area gitu di sini ada gospel gospel apa nih 15% chance increase damage by 10% can be casted every Oh ini pasif ini pasif ya dia nambah damage 15% chance tapi chancenya 15% doang tapi di sini ada fix CD nya guys gitu jadi kalau dia muncul skillnya Nah itu ada CD lagi buat muncul skill berikutnya gitu maksudnya biar ngefek berikutnya itu tiga detik lagi gimana sih saya jelasinnya bingung banget ya itulah intinya ya gitu ini gospel kayaknya sih kurang ya 10% doang ada waktunya lagi kayaknya sih kurang ya next eh di sini ada Prestige nah ini transform your armor nah ini ini yang kayak gini nih yang kepakai ya your armor and another five party member to Holy attribute at the same time Inggris 10% anti-crete nah ini nih jump crusader Paladin itu kan fokusnya di defense ya gitu jadi ya kayak gini yang kayak ginian nih yang yang dipakai ya gitu kayak buat gvg terus buat pvp apa namanya kvm nah ini yang bakal dipakai sih gitu jadi ini bagus ya ini bagus buat semua job nih nggak ada senjata-senjatanya ya jadi nggak harus shield juga nah disini punishment punishment juga buat semua job tapi kalau main fix cooldown fix cooldown far cooldown gini biasanya sih bagusnya buat spear ya gitu karena spirkan harusnya dari senjatanya tuh hastenya banyak tuh jadi fix cooldown segini ini kemakan gitu nah punishment ini hit the target and it's surrounding jadi buat apa namanya buat skill area juga di sini terus edil 300 Holy attack nah Holy lagi guys Holy lagi ya jadi semuanya nih Holy nih gitu apalagi inggris 30% DM kalau targetnya itu undead atau demon monster Holy lagi jadi rata-rata Holy ya Nah ini di situ dibawahnya ada spear nih nggak tahu sama nih Holy atau enggak ya spear trust when you see spear Oh ini pasif ya inggris pen 10% inggris additional 25% DM2 medium and small monster nah ini ini lumayan nih ini soalnya nambahin pen 10% ya juga disini ada inggris additional 25% DM nah ini speerkan kalian tahu DM2 100% ke large kalau enggak ke large itu DM2 cuman 75% karena dengan adanya spear trust ini itu DM2 100% semua ya berarti ya ke medium dan ke small size monster itu next wah ini namanya aja keren ya God force God force Holy lagi kan baca disini ya deal petek 40% Holy lagi terus mark the target Oke saya kena demak target is time you deal Holy target Oke jadi every stock interest DM party member wah emang ya kayak kayak gini emang emang buat ini si pvp sih guys buat pvp juga buat party ya jadi nggak main sulu-sulu sih ini gitu jadi kalau kalian lihat DM2 persennya ya disini tuh enggak enggak terlalu gede enggak kayak rune-nya kalau rune-net lk itu DM2 gede-gede disini kayak 800 900 gitu ya 900 persen nah ini ini cuma 400 tapi yaitu buffnya yang bagus ya gitu jadi disini nambahin DM2 setiap steknya disini maksimal berapa stek maksimal 12 stek ya 12 stek jadi bisa 12 persen ya nambahin DM2 party member ini bagus ini bagus banget terus adil addition holly atribut DM2 target siap berarti ini emang fokusnya ke Holy sih holly atribut ya next fighting spirit ini two-hand jadi kita skip aja saya lihat yang two-hand bagus-bagus guys kukira bakal bakal enggak ini enggak worth yang two-hand tapi kalau dilihat dari skillnya itu bagus-bagus cuy yang two-hand ya Nah itu reflect nah ini kalau buat yang main spear eh buat yang main main shield yaitu bagus banget ya jelas lah ya namanya aja crusader ya crusader tuh rata-rata main shield semua next fearless slam disini dia pakai senjata two-hand kita fokus ke yang spear-spear aja nah ini ini spear nih ya eh ini spear nggak kok must equip shield ya tapi disini logonya logo spear di sini ini Bihes gil petek 250 persen oh ini area ya jadi di Mek area kalau kayak gini nih eh jumlah target ya diberi takar kurang ke satu dikali 50 persen ini skill area nih hole nggak hole nggak nggak ya nggak ada holy ya stone target mantap jadi skill area ada setu targetnya juga di bersinion target Awedin barireduce Ini mas equip shield ya Cuman disini logonya Logo spear Ada demo nya gak Kita cek ya Disini ini kan spear kan Logonya kan Juga ini di direct nya spear ya Nah dia pake spear cuy Salah nulis dia kayaknya ya Ini spear kan Kita lanjut lagi Nah ini dia nih Ini udah masuk ke Ini udah masuk mana guys Udah masuk ke paladin atau royal buat ya Disini ada overbrand Overbrand disini Nah ini salah deh Must equip two hand sword Ini spear cuy Ini spear ya Deal 4x P attack 200 sword Nah ini udah mulai gede nih Ini udah mulai gede ya Damagenya ya Disini 240 3x4 berarti 800 800 900an ya 920 Berarti ya Kalo salah kalian bisa komen Ini udah tinggi Damagenya Multipliernya Terus bleed Nah ini bleed oke 120% Damagenya for 3 second oke Setiap 2% Target happy loss Skill damage is increase Oke oke Ini bagus nih Ini udah mulai sakit ya Jadi udah mulai sakit Kayaknya ini royal buat deh Nih face cd nya udah juga gede segini ya Masa pake two hand Two hand kan Main ini normal attack ya Biasanya ya Ini kayaknya salah nih Atau gak tau deh Kalian bisa komen di bawah ya Disini logonya Soalnya logo spear guys Ada demonya gak Ntar kita cek demonya ya Demo Demo Ada demonya Oh ada Ada demonya guys Nah ini Waduh Keren ya Nah dia pake spear kan Dia pake spear cuy GG Ini GG banget ya Orangnya hilang Langsung sing-sing-sing gitu Nah kalo ini Ini apa nih Holy induction Deal 45% Max hp Holy attribute Oh ini berdasarkan hp Demiknya ya Nah kalo berdasarkan hp gini Harusnya sih Yang paling cocok Yang pake shield ya Soalnya kan tebel hp nya pasti Cuman kayaknya Disini gak disuruh Wajib pake shield juga ya Berarti job lain bisa Bisa pake gitu Kalian liat ya Ada demonya Gak ada ya Gak ada demonya ya Oh ada ada Set Oh gitu Oh jarak jauh gitu guys Jarak jauh gitu ya Ini matem banget cuy Ini matem banget anjir Oh tapi gak kena semua ya Gak kena semua ya Jarak jauhnya ya Tapi dia pake blade ya Pake two hand sword ya Tadi yang pertama tuh Nah ini Ini dia tutorialnya pake two hand ya Liat tuh Berarti mungkin dia pake Ini Ini kayaknya efektifnya Kalo gak pake two hand Atau pake one hand shield sih Tapi var nya Gede banget cuy Variable cooldownnya ya Fix cooldownnya juga lama Gak tau deh Ini efektifnya pake senjata apa ya Soalnya gak ada keterangannya Disini ada blade of odd Pake two hand Kita skip Kita fokus Nah ini ya Gripen Jadi Disini Bagusnya Increase stone resist 30% ya Stone resist 30% Berarti OB aja Obeon ya Obeon kan Kalo kalian pake Darkbinder aja Udah 100% ya Berarti kalo tambahin Ini 130% dong Jadi Obeon Harusnya gak perlu Tiga gitu kah Kalo punya ini ya Obeon pake dua aja Mungkin bisa ya Gak tau lagi deh Itu apa tuh Tremple Gak griffin Dash forward Nih skill ya Dealing ground attack 550 Lumayan gede Area ya soalnya Stone target 5 sec Siap 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 Ini Griffonnya Griffonnya juga Nyerang ya Fish cooldown Far cooldownnya gede Berarti buat spear sih Buat spear mantep nih Stone juga ya Ini banyak stunnya guys Ada demonya nih Eh bentar Nah ini ada demonya nih Kita liat ya Kita liat demonya Wuh Jauh banget ya Terbangnya ya Disini ada sacrifice Sacrifice Increase 10% mark hp But decrease 50% Eh 5% attack Terus absorb 5% damage Siap Off party member Oke siap siap Absorb damage 5% on mark hp Ini kayaknya buat spear sih Oke banget ya Buat spear sih oke banget Yang hp nya tinggi Yang tebal Itu oke banget sih Sacrifice Shield press Nah ini pake shield Kita skip aja Twilight Twilight Beam Lightshot from the sky 480 Holy attribute Physical damage In target Berarti ini area Oh banyak skill area nya Ternyata ya Lepas target Damage double Wuhh Siap 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 Nah ini dia yang bagus nih Cuman holy ya Ya gapapa lah Jadi kalo target nya itu Cuman satu doang Itu damage nya double ya Berarti Ini bagus banget Buat Buat apa namanya Buat Hunting Misalkan ke monster large Bisa dipake Terus ke monster small Juga bisa dipake ya Gitu Jadi ini oke nih Cuman ya itu Holy ya PR nya itu Holy attribute tuh Nah ini ada Ada Demonstrasi nya Kita liat aja Eits Laser beam Wah Tapi tadi tuh Kena 2 target ya Bleach Apa nih Bleach 10% Link 1 target Ini critical ya Oh yang sebelah kiri ya Yang sebelah kiri ini Buat Buat two hands Two hands Swat ya Kalo kalian liat Disini Ini nambah critical Kita skip aja Kita fokus ke yang Spear-spear ya Saya bahas yang spear-spear aja Udah lama loh guys Udah hampir 20 menit ya Ini gak bakal saya potong Karena ya Banyak banget nih bahasanya Nah king's guardian apa nih Grand party member 20% max HP shield Shield last 2 second When shield is removed 75% Physical damage in 3 meters area Nah ini bagus Bagus juga Tapi ini berdasarkan HP sih Semakin tebal HP nya Semakin mantep ya Jadi buat Buat one hand oke Juga buat yang HP nya tebal sih Nah ini udah masuk SE Kita langsung SE spear ya SE spear disini Yang pertama ini yang bond ya Disini ada holy cross Sama grand cross ya Oh Atau holy cross semua Ini lambangnya sama guys Oh iya holy cross semua ya Nah ini beda nih Lambangnya ini beda udah ya Moonslasher Dan seterusnya sih Udah sih ini Buat SE sih Nanti Oh iya Pastinya kalian SE nya Ngulang ya Jadi Kalau kalian emang mau transisi Kalian juga siapin SE nya juga Kayak batu SE dan lain-lain Karena ngulang SE nya Jadi Kalian bisa siapin Mulai dari sekarang Satu bulan sih Harusnya bisa lah ya Nyiapin SE sampai level 3 Misalkan gitu Atau level 4 Udah sih mungkin Itu aja sih Buat Conten Crusader ini ya Gitu Saya puas sih Cuman Gak puasnya itu Banyak holy nya Jelas sih Namanya crusader ya guys Jadi kalian Yang belum Enchant fire sama sekali Bukan enchant sih Yang belum ada Damage fire nya Terus kalian emang mau Transisi ke crusader ya Apalagi spear Itu bisa Bisa banget Gitu Kalian tinggal Masukin aja Elemen-elemen Holy nya gitu ya Gitu Tapi kalau kalian udah terlanjur Misalkan punya Fenomena 6 biji Terus Apalagi ya Udah enchant fire Aduh Berat sih Mau transisi ya Gitu Soalnya ya Kan holy damage guys Gitu kan Holy damage ya Jadi fire-fire kalian Gak ini Gak guna Ntar gitu kan Cuman ya Gak apa-apa Ini Ini job yang saya Tunggu-tunggu Jadi saya bakal Transisi juga sih Gitu Cuman Gak saya pindah yang Fire kemarin Jadi saya build ulang Gitu ya Udah mungkin itu aja Ini udah mau 20 menit Saya record ya Nanti saya juga bakal buat Yang mongnya juga Jadi ditunggu aja videonya Makasih yang udah nonton Atau kalian bisa komen juga Kesan-kesan Seputar job crusader ini ya Dah makasih yang udah nonton ya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati